Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bola diberikan kepada pemain depan dan oh, berbahaya dan goal! Roni Patinasarani, saudara-saudara sekalian. The Indonesian Skipper has scored goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak goal. Mungkin hal itu yang sedang terbayang di benaknya, tentang memori indah masa-masa kemasan sang legenda, Roni Patinasarani. Itu dikebalikannya, muka rinto hatinya rambut. Oh iya, ini loh saya tuh karena-karena buku ini loh, bersedih sekali. Ini ada sebuah keluarga yang bangkit karena cinta dan kasih sayang seorang ayah. Maksudnya nih, lagi ngomongin masalah, the power of love, kekuatan cinta. Betul, the father and the father as life. Luar biasa. Memang tanda kasih ini memang harus diberikan kepada seseorang yang seperti ini nih. Loh, ini loh. Coba, coba, coba. Kita lihat, kita lihat. Kita lihat nih fitinya nih, seperti ini tanda kasihnya. Ini lihat ya. Seorang legenda hidup dalam persepak bola nasional, Roni Patinasarani, tidak pernah mendukung bila dua putra terkasihnya, Benny dan Yeri, terjebak dalam pelukan narkoba. Hampir tujuh tahun lebih teror ketagihan menjadi episode buram bagi keluarga. Hingga mengharuskan Roni saat itu pensiun dari dunia sepak bola. Ternyata, cinta kasihlah yang telah memulihkan kedua buah hatinya. Pertama kali saya coba Nipam, yang paling buat saya drop itu putau. Hampir setahun, saya panggil papa, ngomong berdua, terus saya kasih tau saya udah make, dan saat ini udah nyandu gitu. Itu yang buat papa terpukul gitu. Karena waktu itu yang dipikirkan saya cuma satu, putau, putau, bagaimana caranya saya bisa dapat putau dan segala macem. Papa punya piala-piala sea game, spawn, semua mendali emasnya itu semua saya jual, semua. Bahkan cincin kawin mereka juga sempat saya meyiri, sempat kita jual juga. Habis, waktu itu habis, benar-benar. Anak-anak kita deketin terus, dan tidak pernah, Roni tidak pernah marah. Kelihatan banget papa selalu berusaha banget untuk tetap deket jadi temannya mereka tuh, benar-benar itu tuh buat aku tuh yang bangga banget gitu. Lihatnya, wah ini papa ini oke banget gitu. Pernah satu kali, papa saya datang di sekolah, masuk berdua sama saya di pintu gerbang. Begitu masuk dari pintu depan, satu sekolah teriak maling, maling. Walaupun papa juga ikut teriakin di situ sama-sama yeri, cuman papa tuh tetap yang rangkul yeri. Dia gak malu, anaknya terlibat masalah, tetap rangkul, jalan, maling, maling nyemangatin yeri lagi. Ketika papa udah tau saya udah mulai terjurumur sama narkoba ini, dia selalu berantuk rangkul saya. Saya lebih penting dari semua, bahkan karirnya. Papa sampe hampir sempet meninggalin semuanya, termasuk pekerjaannya. Hanya untuk merawat saya sama yeri waktu itu, itu yang buat saya benar-benar amaze banget. Papa tuh orang yang tangguh, Tuhan saya mau punya iman kayak papa saya. Di saat saya udah gak bisa apa-apa lagi, ada satu kata yang papa pernah bilang bahwa, papa bilang, beng, apapun yang terjadi, abeng tetap anaknya kayak papa. Apa, berusaha habis-habisan supaya saya sama yeri bisa sembuh. Kita sambut bersama, Roni Fadilasarani. Silahkan Om Roni. Silahkan Om Roni. Ini salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Tau gak? Paham, paham. Orang dia bolanya kok. Beliau ini, apa kabar Om Roni. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Om Roni. Gimana sih melewati tujuh tahun masa sulit bersama keluarga itu gimana caranya? Resep-resepnya apa aja sih? Mungkin nanti kita juga bisa-mesti bisa melewatin kan? Saya sebagai seorang ayah. Loh, kan? Sebelahnya. Nanti, ini giliran nanti. Iya, saya kira yang pertama setelah saya tahu bahwa dua anak saya memakai. Yang pertama-tama bahwa saya ngomong sama keluarga semua bahwa ini bukan aib. Ini adalah salah satu musibah. Dan kita menanganinya dengan kasih sayang ini. Ini, ini, ini. Ini pertama kuncinya. Kemudian kedua, sebagai wujud rasa kasih sayang. Saya tidak mau dua anak saya ini berjalan sendiri. Tapi, saya harus berkorban. Meninggalkan semua kesenangan saya. Termasuk di sepak bola. Saya harus kembali ke rumah. Untuk itu akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya harus ambil dua yang sangat berat mungkin dalam hidup saya. Yang pertama, saya harus tinggal tetap di Gersik. Karena saya mendapatkan apa saja yang keluarga kita butuhkan. Ada uang dan sebagainya. Tapi, risikonya anak saya jelas berjalan sendiri dengan setelahnya. Risiko kedua, saya harus kembali ke Jakarta dengan saya melepaskan semua kegiatan saya. Dan saya kembali ke Jakarta sebagai seorang Roni Patinasrani, ayah dari Yeri dan Beni, yang punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan mereka di dalam suka atau dukanya. Ini satu risiko yang sangat luar biasa. Saya pada saat itu rela kehilangan semuanya. Saya rela kehilangan harta, saya rela kehilangan kesenangan, saya rela kehilangan pekerjaan. Tapi, saya tidak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak itu. Saya sedikit tidak tenang. Karena, jujur, saya sempat jual cincin kawin papa mama. Memang saya tidak melihat papa mama marah apa, tapi kan itu kebanggaan. Maksudnya, waktu ada sesuatu yang mereka harapkan. Enggaklah, kami mau diganti ini mungkin tidak sama seperti yang dulu, tapi minimal ini mengingatkan bahwa ini ucapan kasih dari kami anak, bahwa terima kasih buat harapan yang tidak pernah hilang. Teladan, cinta kasih, dan semangat berjuang. Kami, saya tahu, saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada dalam papa mama saya. Jadi, saya rasa ini momen yang baik buat saya memberikan... terima kasih, dan semangat berjuang. 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 Terima kasih telah menonton!